Sultan Murad II ini, ada tradisi dia yang sangat bagus kita. Dia punya sebuah buku, pribadi, yang dia sering tulis sendiri pengalaman dia pada saat jadi pemimpin. Salah satu tradisi beliau ini, setiap malam, beliau kadang-kadang sering keluar, tapi pakai baju biasa. Ditinggalkan semua pakaian kesultanannya, dia keluar dengan penasehatnya berdua, ngeliling-keliling di jalan Istanbul. Liling-keliling lihat, beli makanan di pinggir jalan, berbaur sama masyarakat, dengerin keluhan mereka, ada orang yang sakit dibantu, ada yang butuh bantuan, wakil miskin dibantu. Dia tahu, jadi dia tahu masalah di lapangan dan dia bantu, besoknya didolongkan, diaplikasikan, diperbaikin, begitulah. Satu malam, dalam salah satu bukunya, dalam satu lembaran buku sejarah hidupnya, beliau bilang, Satu malam saya tidak bisa tidur, kemudian saya bilang sama penasehat saya, coba malam ini kita sama-sama yuk pergi keluar seperti biasa nyamar. Baiklah, jalanlah berdua ini. Begitu dia jalan, tiba-tiba waktu jalan di salah satu jalan, jalan-jalan kecil di Istanbul, ada satu orang jalan, pegang botol khamer. Pas depan Sultan Murad, subhanallah, dengan hikmah Allah kepleset orang itu, jatuh, kendi khamernya pecah, mati tiba-tiba. Di tempat mati orang itu. Waktu mati, biasanya kalau ada orang seperti ini, jatuh tiba-tiba, umumnya kan banyak orang yang datang melihat ada apa keadaannya. Waktu itu Sultan Murad tiba-tiba datang dengan penasehatnya, lihat, diperiksa, sudah meninggal orang, diperiksa urat nadi lehernya, sudah mati orang ini. Tapi anehnya, tidak ada satu orang pun yang lulalang itu mau lihat, tidak mau ditinggalkan, tidak mau dilihat. Langsung kata Sultan Murad, wahai muslimin, ini ada orang mati, gitu kan. Tidak ada yang nyawut. Dua kali, wahai muslimin, ini orang muslim, oh ini orang mati. Tidak ada yang nyawut. Satu orang di situ, rumahnya, rumahnya dekat situ, dia bilang, kami tidak akan sentuh jenazah itu. Walaupun dia sudah mati. Kata Sultan Murad, kenapa? Dia bilang, tidak anda lihat, dia pegang khamer, orang ini fasik, ahli maksiat. Setiap malam zina, setiap malam mabuk. Kami tidak mau, sentuh jenazahnya kami tidak mau. Kata Sultan Murad, tapi kan dia dari khamer muslimin. Kalau kalian tidak mau mengurus jenazahnya, tunjukkan saya di mana rumahnya, biar saya yang bawa ke rumahnya. Ada beberapa orang ringkas cerita membantu Sultan Murad datang ke rumahnya. Diketuk pintu, dibuka, istrinya lihat suaminya meninggal, nangis. Seperti umumnya biasa wanita, menangis, kemudian masuklah. Yang lain ini orang-orang yang tadi nunjukin rumah itu sudah pulang semua. Tinggal Sultan Murad sama penasehatnya. Duduk di depan jenazah ini, istrinya nangis. Kata Sultan Murad, saya mau tanya, kenapa waktu tadi suami kamu jatuh, mati ini, tidak ada yang mau lihat jenazahnya. Dan tersebar isu di tengah-tengah masyarakat tadi, mereka tidak mau sentuh ini karena dianggap suami kamu ini fasik. Setiap hari zina, setiap hari mabuk. Sultan Murad kaget, waktu istrinya tiba-tiba berhenti nangis, langsung dia bilang, saya sudah tahu orang akan nilai begitu suami saya. Tapi perlu anda tahu, suami saya ini bukan pezina, bukan orang mabuk. Sultan Murad bilang, bagaimana bisa? Jelas khamer di tangannya dia, kendinya pecah, saya lihat, dia bawa khamer. Dan orang ini bukan satu dua orang memberikan kesaksian, tidak ada satupun orang yang mau bantu jenazahnya. Dia bilang, iya, saya perlu berikan kepada anda kesaksian. Kata istrinya, suami saya ini orang sangat salih. Luar biasa ibadannya kepada Allah. Pada saya dan anak-anak baik, dan dia juga sangat dekat hubungannya dengan Allah. Solat malamnya tidak ketinggal, kalau siang hari puasa, sodakahnya bagus. Tambah kaget Sultan Murad. Bagaimana ceritanya? Dia bilang, suami saya ini punya satu usaha, di tengah-tengah kota sini. Setiap hari, hasil bisnisnya dia, dibagi tiga keuntungannya. Sepertiga dibawa pulang ke rumah untuk saya pakai makan dan minum untuk anak-anak saya. Sepertiga lagi, sepertiga keuntungan. Diberikan botol khamer. Berikan minuman keras. Dia bawa pulang ke rumah, dibuang di WC. Dia tidak minum, dibuang di WC. Terus dia bilang apa depan saya, kata istrinya. Itu yang berikan kesaksian. Setelah dia buang, dia bilang, segala puji bagi Allah, minimal, minimal, membuat saya yang mengurangi orang muslim yang mabuk hari ini. Terus sepertiga lagi yang tersisa, dia datangi tempat perzinahan, lalu dia bilang sama yang punya perintah perzinahan, ini berapa orang wanita di sini perzinah? Sepuluh orang. Berapa bayarannya kalau perempuan satu malam sampai besok pagi dibayar? Kata si tempat, punya tempat, sekian. Dikasih sama dia. Sepertiga untungnya ini. Sepuluh orang ini semua saya booking malam ini. Tutup tempat kalian. Ini sudah milik saya, sudah dapat uang kan? Tidak ada perzinahan, tutup. Dia pulang ke rumahnya. Orang pikir, waktu dia masuk ke kiosk hamur, beli hamur, dia minum. Orang pikir, waktu dia masuk tempat zina, dia berzinah. Pada sebenarnya, dia malah suruh tutup. Dia pulang, kata istrinya. Dia bilang, segala puji bagi Allah, yang minimal, membuat saya malam ini memberhentikan beberapa anak muda muslim zina. Bayangkan, pernah tidak kita terfikir buat perbuatan begini? Tidak terlintas. Tapi, karena kedekatannya dengan Allah, Allah bukakan dia jalan ibadah yang tidak masuk di akal kita. Lalu, istrinya bilang, saya pernah bilang sama suami saya, kalau begini perilakumu, kapan kamu mati, nanti jenazah kamu tidak diurus sama kamu muslimin. Ternyata terjadi, kata istrinya. Jenazahnya tidak ada yang urus. Tapi, waktu itu suami saya sempat senyum. Dan suami saya bilang, tenang saja, hai istriku. Kalau saya mati, yang solati saya nanti, khalifah, sultan, penasehatnya, dan juga seluruh ulama istambul. Sultan murad, tertutup menangis, lalu mengatakan, suamimu benar. Saya sultan murad, khalifah muslimin, saya akan urus jenazah suamimu. Saya akan, ini penasehat saya, saya akan solati, dan saya akan undang seluruh ulama di istambul untuk mensolatinya. Kedekatan diri seseorang pada Allah, Allah akan bukakan kita di lini-lini ibadah, yang kita tidak sampai, tidak sadar gitu. Tidak sangka gitu ya. Terima kasih.